Intro Pada materi bilangan bulat kali ini diketahui Garis bilangan seperti pada gambar di bawah ini Yang ditanyakan pengerjaan hitungan penjumlahan yang sesuai dengan gambar adalah Nah untuk menjawabnya kita harus melihat garis bilangan yang ada di atas Nah disini ada 3 garis bilangan Untuk garis bilangan yang berwarna kuning berarti ini adalah bilangan pertama Kemudian untuk garis bilangan yang berwarna hijau ini adalah untuk bilangan kedua Dan untuk garis bilangan yang berwarna putih ini adalah jawabannya Nah kita lihat untuk bilangan pertama yaitu garis bilangan yang berwarna kuning Disitu terlihat dari angka 0 sampai dengan negatif 8 Berarti untuk garis bilangan berwarna kuning ini bernilai negatif 8 Kemudian garis bilangan yang kedua yaitu yang berwarna hijau Disitu menunjukkan dari negatif 8 ke positif 5 Nah kita lihat disini ada berapa langkah Dari negatif 8 ke 0 berarti ini ada 8 langkah Kemudian dari 0 ke 5 berarti ini ada 5 langkah Berarti untuk garis bilangan yang berwarna hijau itu ada 13 langkah Karena arahnya ke arah kanan berarti ini positif ya Berarti positif 13 karena 8 ditambah dengan 5 Nah kemudian untuk yang garis bilangan berwarna putih ini adalah hasilnya Dari 0 sampai 5 berarti ini hasilnya yaitu positif 5 Nah bisa kita tuliskan untuk pengerjaan hitungan penjumlahannya Berarti negatif 8 ditambah 13 akan sama dengan 5 Jadi pengerjaan hitungan penjumlahannya yang sesuai dengan gambar Jawabannya yaitu negatif 8 ditambah 13 hasilnya akan sama dengan 5 Terima kasih telah menonton